Assalamualaikum, masak apa hari ini? Udah ada ide belum? Kalau belum, kita masak yang simple-simple lagi yuk Olahan cabai hijau dan tahu yang rasanya lebih enak dari daging Buat pecinta pedas, wajib coba sih menu satu ini Dijamin makan bakal tambah lahap dan nambah terus Dietnya, besok lagi aja ya Buat yang penasaran bahan apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya Yuk kita simak videonya sama-sama Bahan-bahan yang digunakan Ini saya mau pakai 10 buah cabai hijau Cabai hijaunya sudah saya cuci Kemudian tangkainya juga sudah saya buang Nah ini nggak saya potong ya teman-teman Cabai hijaunya saya belah tapi nggak sampai putus Jadi kayak gini teman-teman Tuh ya masih ada bijinya Ini kita sisihkan terlebih dahulu Selain cabai hijau, saya juga nanti mau pakai tahu Tahu putih Ini tahunya saya pakai 3 buah Kemudian saya potong-potong Tuh potongnya kayak gini Jadi satu tahu saya potong menjadi 4 bagian Bebas ya mau dipotong seperti ini Ataupun mau kotak-kotak Terserah ya Kalau nggak ada tahu bisa juga diganti dengan tempe Untuk bumbunya Ini mau saya haluskan ya Nanti ada 5 siung bawang merah 2 siung bawang putih Setengah buah tomat 1 ruas kunyit 1 ruas jahe Dan 2 buah cabai rawit Untuk tingkat pedasnya Itu disesuaikan aja Kalau misalnya lebih suka pedas gitu ya Nih cabai rawit ini bisa ditambahkan ukurannya Selain bumbu halus Saya juga ini mau pakai Ini apa deh? Daun salam 3 lembar daun salam Dan juga Ini apa? Lengkuas Oh lengkuas Lengkuasnya saya pakai 1 iris Kemudian saya geprek ya Agar rasanya lebih gurih Saya juga nanti mau pakai ini 50 gram santan kental Nah jadi ini semua bahan-bahannya ya teman-teman Selain bahan-bahan ini Nanti juga saya mau pakai lada putih Garam Kaldu bubuk Dan juga kecap manis Oke Sekarang kita mulai memasak Panaskan minyak Kalau minyaknya udah panas Tuh kayak gini Baru kita goreng tahunya Hati-hati ya teman-teman Goreng tahunya sampai matang Nanti kalau satu sisinya udah mulai berubah warna Baru kita balik Ini satu sisinya udah matang Tuh ya Baru kita balik Nah ini sudah kita balik semua Tunggu sampai matang terlebih dahulu Nanti kita angkat Lalu tiriskan terlebih dahulu Menggunakan minyak yang sama Nanti kita tumis bumbu halusnya Ini tahunya sudah matang Kita angkat dulu Lalu tiriskan ya Kalau pakai tempe juga enak ini teman-teman Asal nanti pada saat memasak Bumbunya meresap aja Kayak gini Kita kurangi minyaknya terlebih dahulu ya Kemudian kita tumis bumbu halusnya Ini minyaknya sudah saya kurangi ya Pakai minyak bekas tadi goreng tahu Dan ini bumbunya juga sudah saya haluskan Tuh kayak gini Baru kita masukkan Aduk-aduk Kalau semua bumbunya sudah terkena minyak Baru kita masukkan bumbu cempuhnya ya teman-teman Masukkan daun salam dan juga lengkuasnya Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Masak bumbunya sampai matang Biar nanti enggak bau langu ya Kayak gini Kita tunggu dulu sampai bumbunya matang Baru kita masukkan bahan lainnya Ini kan bumbunya udah matang Udah wangi juga Baru kita kasih sedikit air ya Nah cukup kayak gini Kira-kira nanti cabai dan tahunya terendam Setelah itu baru kita kasih bumbu ya Saya masukkan kaldu bubuk Kemudian garam dan juga lada putih Jangan lupa tambahkan kecap Garam Kemudian lada putih Saya kasih agak banyak Biar ngendang pedasnya ya Nah saya kasih kecap juga teman-teman Wow enak sekali Aduk semuanya sampai bumbunya ini larut Tuh kayak gini Baru kita masukkan tahu dan juga cabainya Setelah nanti agak merasap Baru kita tuangkan santannya Nah setelah santannya masuk Masaknya enggak usah terlalu lama Sampai mendidih aja cukup Nah kayak gini ya Baru kita masukkan cabai Cabai hijaunya Dan juga tahu Tuh kayak gini teman-teman Wah ini enak sekali Buat tercipta pedas Ini wajib coba sih Aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata Dan layu ya Saya mau bumbunya merasap Jadi enggak apa-apa Kalau cabainya nanti agak layu gitu ya Nah kayak gini Kalau misalnya kurang airnya Boleh ditambahkan kembali ya teman-teman Pokoknya sampai cabainya ini matang Sampai layu gitu Sampai bumbunya merasap ke dalam tahu Dan juga cabainya Ini saya mau tambahkan lagi airnya Sampai kayak gini Barusan saya tambahkan lagi airnya Sampai kayak gini Ini tunggu dulu sampai merasap ya teman-teman Sampai cabainya layu Baru nanti kita kasih santan Nih bumbunya udah merasap kan teman-teman Warna cabainya juga udah berubah Baru kita kasih santan Ini aja udah enak banget sih Tambah santan jadi lebih gurih Aduk semuanya sampai tercampur rata Ini enggak usah terlalu lama ya Kan udah merasap juga bumbunya Kita tunggu sampai santannya ini mendidih Baru kita cek rasanya Kalau misalnya udah pas Matikan kompor Bisa disajikan dengan nasi hangat Wah Masya Allah Enak banget Nah ini udah cukup ya Udah mendidih santannya Terus kita matikan kompornya Oh ya teman-teman Kalau misalnya cabainya masih belum layu gitu ya Sebelum ditambahkan santan Bisa ditambahkan air terlebih dahulu Sampai cabainya ini layu gitu ya Sampai bumbunya merasap banget ke dalam cabainya Baru ditambahkan santan Oke Ini udah pas Alhamdulillah rasanya Saya matikan kompornya ya Olahan cabai dan tahunya udah jadi Ditambah dengan taburan bawang goreng Rasanya jadi tambah enak loh Wangi banget Dimakan dengan nasi yang hangat Gak perlu lauk lain Karena rasanya lebih enak dari daging Suami sampai nambah-nambah Masakan ini bisa dijadikan sebagai alternatif Menu tanggal tua Terima kasih ya yang sudah menonton videonya Dan selalu mendukung Papai's Kitchen sampai saat ini Semoga video-videonya bermanfaat Dan jangan lupa rekuk Bye